Selamat datang kembali dalam Reavin, Renungan Narian Vincentian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Rom Paulus Johan at Moko C.M. Mari kita simak Renungan pada hari ini. Para Vincentian yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekenapan bukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk mengenapinya. Apa kiranya yang bisa kita renungkan? Yang bisa kita refleksikan adalah bahwa tidak salahlah kita mengikuti Yesus, sang pengenap hukum itu sendiri. Kita diajak untuk mengikuti Yesus, sang penyempurna hukum. Dialah satu-satunya Tuhan yang harus kita ikuti dan harus menjadi pusat hidup kita. Para Saudara, Santo Vincentius senantiasa mengajarkan kepada kita agar menjadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita. Hidup kita haruslah mengarah kepada Yesus. Dan pelayanan-pelayanan kita haruslah diorientasikan kepada Yesus. Artinya, kita ingin melanjutkan apa yang diteladankan dan dihidupi Yesus sendiri. Para Vincentian yang terkasih, Marilah, dalam hidup kita sebagai para pengikut Santo Vincentius yang ingin melanjutkan cita-cita Yesus untuk mencintai saudara-saudari kita yang miskin, yang terlantar. Dan itu semua kita lakukan sebagai wujud dan sebagai bentuk pengenapan hukum Tuhan. Marilah, kita senantiasa mencintai Tuhan dan orang miskin. Terima kasih karena telah menyaksikan Rehafin pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.